Selamat pagi, inilah Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Kartika Oktaviana. Pemirsa banjir masih menggenangi beberapa wilayah di Sumatera Utara, tiga kecamatan di Serdang Bedagai terendam banjir dan aktivitas warga terganggu di Kabupaten Langkat. Laporan selengkapnya disampaikan Carolina Bangun dari Medan Sumatera Utara. Carolina, apakah sudah ada bantuan untuk warga korban banjir di Serdang Bedagai? Ya, banjir terjadi di tiga kecamatan di Serdang Bedagai, di antaranya di kecamatan Serampah, kecamatan Dolok Merawan, dan juga kecamatan Sipis-Pis. Sejak tiga hari lalu banjir tak kunjung surut, bahkan warga mengatakan air yang merendam rumah mereka semakin tinggi. Sampai saat ini sudah ribuan rumah terendam banjir dan dampak banjir yang paling parah dirasakan di kecamatan Serampah. Di kecamatan Serampah sedikitnya ada 1.500 rumah terendam banjir yang tersebar di delapan dusun. Banjir yang merendah pemukiman dan jalan dengan ketinggian setengah sampai satu meter membuat aktivitas warganya rislumpuh. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti ke rumah kerabat yang tidak terkena banjir. Kapolres sedang bedagai AKBP Juli Arman, Saputra, dan Camat Serampah membantu mengevakuasi korban banjir dan keduanya juga menghimbau masyarakat korban banjir waspada terhadap aliran listrik. Kapolres sedang bedagai berjanji akan memberikan bantuan pengamanan dengan melakukan... Terima kasih. Terima kasih.